Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengar kerenungan dengan judul Kamu adalah sahabatku Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 14 dan 17 Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mungkin kita pernah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh seseorang seperti ini Kita adalah best friends Kita adalah sahabat sejati Begitu kira-kira artinya Sahabat adalah orang selalu ada untukmu dalam keadaan apapun Ia merasakan dan menjadi bagian dari hidup kita Ia memberikan inspirasi dan memberikan harapan yang baik dalam situasi apapun Sahabat itu bisa saja orang tua kita Kakak atau adik kita Saudara kita dan orang lain yang hadir dalam kehidupan kita Hari ini Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya Ia pasti hadir untuk kita Dan ia mengerti kita Dan ia menjadi sumber inspirasi bagi kita Dan ia mau menjadikan dirinya seorang sahabat untuk kita Karena dia berbeda diantara semua sahabat yang pernah kita punya Dia adalah sahabat yang memiliki kesetiaan tanpa batas Ia siap mati untuk kita para sahabatnya Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Dan itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita Tuhan Yesus wafati kayu salib untuk kita Orang-orang berdosa Agar kita tidak mati Melainkan beroleh hidup yang kekal dalam namanya Saudara-saudari terkasih Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihlah seorang akan yang lain Inilah yang kita dengarkan hari ini di awal renungan ini Kriteria seorang sahabat Tuhan Yesus adalah menaati perintahnya Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Karakter seorang sahabat Yesus adalah cerminan dari diri Yesus sendiri Maka seorang Kristen yang tidak memiliki kasih Yesus Perlulah dipertanyakan jati dirinya Bukan untuk mendiskreditkan seorang Kristen Bukan juga untuk menghakimi Anda Melainkan untuk berintrospeksi baik untukku maupun untukmu Apakah aku sudah memiliki kasih Yesus dalam hidupku Sehingga orang lain tahu bahwa kita adalah sahabat Yesus Itu saja Tuhan Yesus mau agar kita mendengarkan perintahnya Kasihlah seorang akan yang lain Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kasih itu Hanya untuk orang-orang yang mencintai kita saja Melainkan juga orang yang membenci kita Bahkan kita meminta agar kita juga mendoakannya Ia juga tidak mengedaki orang-orang yang telah mengasihi kita Melainkan juga orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun Dengan memberi mereka makan, minum Sebab Tuhan hadir juga dalam diri mereka Saudara-saudari terkasih Masih ingatkah kita tentang perumpamaan yang diberikan Yesus Untuk memahami arti siapakah sesamaku Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati Adalah bentuk pemahaman tentang mengasihi sesama itu Sesama itu bukan orang-orang yang sesuku Sebangsa atau seiman dengan kita Sesama itu harus diperlakukan dengan sempurna Agar dia memperoleh haknya sebagai pribadi yang patut dicintai Orang lewi dan imam tidak menolong orang yang disandera Karena takut membatalkan ibadah yang baru saja dilakukannya di Yerusalem Padahal mereka itu yang tahu persis tentang hukum kasih Orang Samaria yang tidak dihitung sebagai umat pilihan Justru menjadi sesama untuk orang yang disandera dan digarong itu Dia melakukan semua yang bisa dia lakukan Untuk keselamatan orang yang baru dikenalnya itu Dia bukan orang yang tahu tentang hukum kasih Tapi dia telah membuktikannya Pengorbanan yang tuntas dan total Dari sosok Samaria Itulah contoh baik yang diwartakan oleh penginjil Lukas Lukas 10 ayat 25-37 Orang Samaria itu sudah menjadi sahabat yang baik Untuk orang tersandera itu Tuhan Yesus bertanya kepada ahli taurat itu Siapakah diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian Saudara-saudari terkasih Perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi Kiranya dapat sedikit memberikan pemahaman kita Tentang perintah Yesus Kasihlah seorang akan yang lain Perintah Yesus yang diberikan kepada ahli taurat Juga perintah yang sama Yang ditujukan kepada kita semua Pergilah dan perbuatlah demikian Orang Samaria itu adalah sosok Yang sengaja dihadirkan oleh penginjil Lukas Untuk menggambarkan pribadi Yesus sendiri Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang Setiap orang dicintainya dengan kasihnya yang maharahim Tuhan Yesus hari ini ingin Agar kita tahu dan menyadari Betapa kita ini berharga di matanya Dia juga mau agar kita dapat menghargai Dan mengasihi semua orang seperti dirinya Inilah tantangan dan sekaligus ujian Bagi setiap orang Kristen Bahwa kita harus bisa mengasihi Siapapun seperti yang telah dilakukan Oleh Tuhan Yesus sendiri Bukankah hal yang mudah mengasihi Secara tuntas dan total Seperti yang dicontohkannya Tentang orang Samaria yang baik hati Juga tidak kalah sulitnya Berkeputusan mengasihi seseorang Dengan pengorbanan tanpa batas Menyerahkan nyawa untuk sahabatnya Penting disadari kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Untuk mengasihi seperti dia telah mengasihi kita Apakah aku sudah berusaha semua orang Tanpa membeda-bedakannya Apakah aku rera berkorban Untuk kebahagiaan orang yang dicintai Tuhan Untuk aku cintai juga Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Tuhan Yesus menyatakan kasihmu kepada kami Dengan mengasihi kami Dan menyerahkan nyawanya untuk kami Ia menghendaki agar kami mendeladan Dia mengasihi semua orang Seperti dirinya telah mengasihi kami Bantulah kami untuk melakukannya juga Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya